Saya tantang kau dapat offline tandang-kandang Saya di Jakarta, netral Tandang-kandang, tandang-kandang, ngerti tandang-kandang Enggak, kalian kalau sudah mabok, kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian Tidak berani kau dapat dengan saya secara offline Tidak berani kau dapat dengan saya secara offline Tidak berani kandang Shalom, salam dan misi sejahtera bagi kita semuanya Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Ketika mengklik video ini dan menyaksikannya dengan sepenuh hati Ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang RK, Apologet Kristen Berhadap-hadapan dengan Zuma Dan disaksikan oleh seorang pengacara Yang akan menilai bagaimana kedua orang ini berdebat secara netral dan terbuka Host, host diam dulu Saya dengan orang ini dulu ya, diskusi ya Boleh ya? Kamu jangan kemampuan Ini komal netral Oke Kamu tahu gak apa yang menyebabkan perdebatan terjadi? Karena kalian di dalam Bible kalian mengatakan Yesus itu anak Allah Saya mau tanya Dari mana kata Allah? Bible ambil, silahkan Tunjukkan, tunjukkan fakta Tunjukkan faktanya Dari kata apa, dari kata apa, dari kata apa, dari kata apa, dari kata apa? Sudah ada nama Allah Oke, dari kata apa diambil kata Allah itu? Pada abad keempat Kata Allah itu dalam bahasa rumpun simitik Coba tunjukkan buktinya Coba tunjukkan buktinya Dimana simitik? Dimana simitik? Coba Lamet hei, sudah ada Lamet, lamet hei, itu ejaan ibrani Itu ejaan ibrani Coba tunjukkan Coba tunjukkan Tunjukkan, tunjukkan Tunjukkan, tunjukkan Tunjukkan bukti Tunjukkan, tunjukkan Saya butuh bukti Saya butuh bukti Manusia gogol Saya butuh bukti Saya tahu kamu lagi memandu Manusia Manusia gogol Ya, saya lihatkan memang Supaya masyarakat tahu Debat terjadi karena Kristen mengambil istilah Allah Kata nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab suci Kitab yang dianggap suci Ayo, buktikan Dari mana Kristen? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafik Saya tanya dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah Logos Ya, Logos 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 masuk ke Indonesia artinya apa? Apa pertanyaan saya? Bincel lah Pemicu debat itu adalah Bibelmu Tandang-kandang berani kau Terima lupa tangan saya Bincu debat di Nusantara ini adalah Bibelmu Pemicu debat di Indonesia ini adalah Bibelmu Saya tantang kau debat offline Tandang-kandang Saya di Jakarta, netral Tandang-kandang, ngerti tandang-kandang? Enggak, kalian kalau sudah mabok Kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian Tidak berani kau debat dengan saya secara offline Eh, saudara Eh, saudara Kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian ajak kalian bunuh Eh, saya ingin debat offline Eh, saya ingin debat offline Kalian, Tuhan ajak kalian bunuh Tuhan kalian ajak kalian bunuh Tuhan ajak kalian gantung di pohon Apalagi seorang bang Suma Saya berani, tapi di tempat netral Sekarang kita tandang-kandang Di tempat netral Di tempat netral gimana? Di tempat netral Di tempat netral Iya, tampaknya bang RK memang tidak main-main Untuk menghadapi Suma Namun Suma merasa dirinya banyak tahu Dan seakan-akan memaksakan prinsip dan kehendaknya kepada bang RK Seakan-akan umat Kristen itu dituduh menciplak Ataupun mengambil kebiasaan daripada umat Islam Seperti penyebutan terhadap Allah Nah, sebenarnya kata Allah itu sebelum Islam lahir Allah itu sudah ada Dan itu jelas sudah membatalkan Pernyataan Suma Bahwa Allah itu bukannya milik Islam Tetapi Allah itu Di abad kedua Sampai abad yang keenam Itu sudah dipakai oleh umat Kristen Tapi herannya Suma Merasa dirinya Yang paling berhak Bahkan menuduh Kristen Mengambil dan mengutip kata Allah itu Dari umat Islam Inilah Bisa dikatakan inilah Kebodohan Dan juga Kemunafikan daripada si Juma Ini yang pertama Nah, untuk membuktikan Bahwa Allah itu bukan punya umat Islam Tetapi sebelum Islam lahir Allah itu sudah dipakai oleh umat Kristen Dan itu sudah ada Kita lihat video dari Apologit Kristen Berikut ini Taukah kalian bahwa ternyata Kita sebagai orang Kristen Telah menggunakan nama Allah Sebelum umat Islam menggunakannya? Ini adalah Insripsi Umul Jimal Yang ditemukan sekitar abad 2 Sampai 6 Masehi Nah, ditemukannya di sebuah kota Kristen Yaitu Umul Jimal Di sekitar daerah Nabatea Uniknya di dalam insripsi ini Memuat nama Allah Pada tulisan awalnya Yaitu Allahu Ghafran Atau Allah Mengampuni Nah, selain insripsi tersebut Ada juga insripsi zabad yang diambil pada tahun 512 Masehi Insripsi ini ditulis dalam 3 bahasa Yaitu bahasa Yunani, Aram, dan Arab Nah, dimana di bahasa Arabnya Ada tertulis Bismillah Atau dengan menyebut Nama Al-Ilah atau Allah Jadi, baik aku sebagai orang Kristen Atau kamu sebagai orang Muslim Sasa saja untuk menggunakan nama Allah Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut Silahkan kunjungi channel itu Salam, sopan, santai Dadah Dan yang kedua Bang RK Menantang Zuma Live Bukan lagi di on air Atau di Lewat internet Tetapi live langsung Bertatap muka Zuma Pernah Mengatakan bahwa Kemana pun dia ditantang Asal dia Asal keamanannya dijamin Dia siap untuk datang Tapi buktinya justru Zuma Ngeles Bahkan disini Zuma Terlihat memfitnah Langsung memfitnah Kebiasaan daripada Zuma mengatakan Suka mabuk Dan yang lebih parahnya lagi Orang Kristen kalau mabuk Seperti Tuhan Yesus katanya Tuhanmu aja dibunuh Nah, coba Zuma kalau sudah kepepet Dan kalau sudah terdesak Dan nyalinya sudah drop Dia paling suka Ngeles Dengan kata-kata Yang seperti ini Nah, kalau si Pengacara tadi Menyaksikan Dan mengambil poin Sebenarnya Zuma disini Sudah melakukan pelanggaran Ini bukan lagi Dembat-debat Tetapi ini sudah penghinaan Karena biar bagaimanapun Penghinaan Sehebat Sepintar apapun Kalau sudah kata-kata Penghinaan keluar Itu bukan lagi Beradu argumentasi Dan wawasan Tapi itu Sudah memang Percederaan Menyakiti perasaan orang Sejak kapan Umat Kristen Menghakimi Bahkan Menyiksa Tuhannya Sejak kapan Orang Kristen Mabuk dulu Baru Menyiksa Tuhannya Itu tidak mungkin Nah, saya berharap Orang Dan Bagaimana juga Menurut pandangan Ustadz Buya Syakur Mengenai kata Allah Kapan Kapan Dan Bangsa mana Yang memakai Kata nama Allah Itu Benarkah agama Islam Atau Ada suku lain Sebelum Islam Sebelum Islam muncur Kita dengarkan Adalah Dari mana Asal kata Allah ini Orang menduga Bahwa Allah itu Minal mustaq Alam mustaq Artinya Dari kajian Morpology Bahwa Allah itu Berasal dari kata Ilahun Ilahun itu Maknanya Tuhan Nanti ada lagi Rabbun Nanti Masing-masing Kata Itu punya Aturan-aturan Yang berbeda Rabbun Itu Adalah Sebagai Pemilik Ya Ketika Kita Memanggil Tuhan Wahai Tuhanku Ya Robi Tidak pakai Ya Mutakalim Ya Robi Enggak ada Ya Mutakalim Betul enggak Tapi kalau Dijamakan Ya Rob Bana Dan Kalau Robi Enggak ada Kemudian Lagi Rabbun Itu Adalah Ketika Rabbun Tersendiri Itu adalah Tuhan Tapi kalau Diidafkan Rabbul Baiti Tuhan Rumah Kalau Rabbul Amal Itu Employer Yang punya Pekerjaan Kalau Arbab Dijamakan Menjadi Dewa-dewa Menjadi Tuhan-tuhan Itu Nah ini Kan Setiap Kata Semuanya Ada Aturan-aturan Linguishing Soalnya Kita kan Bahasa Haram Mengucapkan Nama Allah Saja Masih Belum Ada Yang Jelas Ada Allah Ada Allah Itu Hamzah Nya Saja Nggak Dibaca Fatah Rata-rata Dibaca O Allah Bukan Allah Dan Allah Bukan Allah Dan Bukan Allah Dan Juga Bukan Allah Dari Bunyi Seng Aung Saja Allah Kalau Arab Pasti Allah Kok Jadinya Allah Kok Seng O Itu kan Suara-suara Ibrani Makanya Kita menduga Bahwa Laftul Jalal Itu Bukan Bahasa Arab Tapi Memang Dipinjam Dari Bahasa Ibrani Allah Baiklah Saudara-saudara Kini berkati oleh Tuhan Kita telah Menyaksikan Video ini Dan Kiranya Saudara-saudara Semuanya Terbangun Dan Termotivasi Serta Mendapatkan Pengetahuan Lewat Apapun Yang telah Kita saksikan Dan Terima kasih Banyak Kalau sampai Akhir Daripada Video ini Saudara Tetap Menyaksikan Dan Terima kasih Banyak Sampai jumpa Di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima Sampai jumpa 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 Sampai jumpa